Masih ingatkah dengan gol spektakuler Alvin Lestaluhus waktu lawan Filipina ini? Dia mencetak gol ketiga pada waktu itu. Kecepatan yang luar biasa, akurasi tendangan yang baik, kemudian juga teknik skill dia yang sangat mumpuni. Menjadi salah satu faktor penentu bagi timnas Indonesia di bawah asuhan skuad Bima Sakti lolos ke Piala Asia dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di pentas Piala Asia usia muda. Itulah Alvin Lestaluhu. Tapi ternyata saat ini Alvin Lestaluhu tengah terbaring sakit. Informasi ini kita bisa lihat di akun pelatih Bima Sakti dan PSSI yang mengantarkan Alvin ke rumah sakit di Jakarta. Diceritakan saat itu Alvin dan keluarga di Ambon mengalami musibah gempa bumi dan harus mengungsi. Di saat tengah mengungsi, Alvin berada dalam kondisi yang tidak sehat hingga muntah dan sakit kepala dan harus ke rumah sakit. Lalu dibawa oleh PSSI ke rumah sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan yang lebih intensif. Yang Anda lihat ini adalah akun Instagram pelatih Bima Sakti di mana Alvin ditandu dari dalam pesawat dari kota Ambon turun ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Dan ini difasilitasi oleh PSSI dan rumah sakit Royal Progress. Bagi keluarga Alvin adalah seorang anak pendiam dan penurut, tapi punya tekad kuat untuk menjadi pemain sepak bola yang baik. Bahkan ia tidak pernah mengeluh meskipun ia sempat mengungsi bersama keluarga dan sempat merasakan rasa sakit atau tidak sehat. Melihat kualitas, skill dan lebih dari itu tekad seorang anak bernama Alvin Lestaluhu ini menjadi salah satu bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Maka saya ajak Anda sekalian mari kita doakan agar Alvin Lestaluhu bisa segera sembuh dan bisa bahu-membahu bersama para punggawa timnas U16 di bawah asuhan Bima Sakti terbang setinggi-tingginya di Piala Asia bahkan menuju ke pentas Piala Dunia. Kami mendoakanmu Alvin, cepatlah sembuh Alvin, doa rakyat Indonesia untukmu, wujudkan mimpi kita bahwa Garuda ke Piala Dunia. Amin.